Custom Firmware atau yang lebih dikenal dengan CFW pada PS3 adalah software yang dirancang khusus supaya hardware PS3 bisa bekerja sesuai keperluan yang sudah di-custom atau diubah, sehingga punya lebih banyak fitur seperti menjalankan ombre, memainkan game bajakan, dan lain-lain. Lantas bagaimana cara mengupdate PS3 ke firmware CFW terbaru, yuk tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupdate PS3 CFW ke versi firmware yang terbaru. Baru-baru ini, Sony merilis update terbaru untuk PS3, yaitu OFW 4.91. Tentunya hal ini membuat para pecinta PS3 CFW ingin juga merasakan update terbaru. Nah, kabar baik buat kamu para pecinta konsol PS3 CFW, karena CFW evilnet 4.91 juga sudah rilis. Sedikit informasi mengenai CFW 4.91 evilnet ini. CFW ini dibuat oleh Nathan Martin, murni dari base OFW 4.91, yang dibuat secara manual disertai dengan sekudang fitur, yang telah disempurnakan dari versi sebelumnya. Semua fitur di dalamnya bisa kamu gunakan sesuai kebutuhan kamu. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja, kita menuju ke tutorial cara mengupdate PS3 CFW ini. Langkah yang pertama, siapkan CFW evilnet yang terbaru. Jika sudah ada, kalian bisa ekstrak filenya terlebih dahulu. Nah, selesai. Sekarang dilihat, disini terdapat folder PS3. Jika file yang kalian unduh bukan dalam bentuk folder, kalian bisa ikuti dengan membuat folder manual seperti dalam folder Dio. Lalu, masukkan flash disk ke PC. Jika flash disk yang kalian sambungkan belum berformat P32, bisa kalian format dahulu. Memakai aplikasi GUI Format. Alasannya karena di PS3 hanya bisa membaca flash disk dalam bentuk format P32. Jika flash disk kalian sudah berformat P32, maka skip langkah ini ya. Setelah itu, copykan folder PS3 ini ke flash disk kalian. Jika sudah selesai, lalu cabut flash disk dan kita beralih ke layar PS3 kalian. Langkah selanjutnya ke pengaturan PS3. Ke sistem update. Lalu ke update via storage media. Tapi sebelum itu, flash disk kalian harus sudah terpasang ke PS3. Nah, disini terdapat notif update CFW EvilNet versi yang terbaru. Yaitu 4.91 ya. Nah, misal ini adalah CFW EvilNet versi yang terbaru. Yang hadir versi 4.92 atau 4.93 atau yang ke atasnya. Tutorial ini masih bisa digunakan ya. Karena cara mengupdate PS3 CFW ini tetap sama. Atau, bang kalau CFW Citra Murya gimana? Tetap sama ya, memakai tutorial ini juga bisa. Oh iya, sedikit informasi. Untuk PS3 Slim Seri 30 dan PS3 Super Slim Semua Seri, tidak bisa memakai CFW ini. Nah, jika muncul notif ini, kalian klik OK. Selanjutnya, geser tab ke kanan. Lalu pilih Accept. Dan terus tekan Start. Tunggu hingga proses update firmware selesai. Terima kasih telah menonton! Nah, jika putscreen kalian berubah menjadi tulisan EvilNet, tandanya sudah selesai dan berhasil mengupdate PS3 CFW ini. Kita sudah masuk SMB, selanjutnya bisa kalian lihat di pengaturan. Ke sistem setting, lalu ke sistem information. Di sini, CFW kalian sudah terupdate ke versi terbaru ya, yaitu ke CFW EvilNet 4T91. CFW ini sudah bisa memainkan game PS3 online ya, karena CFW yang paling update dan terbaru. Oke, selanjutnya kita lihat fitur-fitur di CFW EvilNet ini. Tap Network di menu PS3, lalu pilih Custom Framework Tool. Di sini terdapat sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan, dan custom sendiri sesuai yang kalian butuhkan. Mulai dari setting fan PS3, aktifasi PSN Tool, dan lain-lain. Oh iya, CFW ini tidak ada fitur Flex Save Data Owner ya. Fitur ini hanya bisa kalian dapatkan di CFW Citra Mulia. Yang belum tahu tentang fitur itu, fitur itu berguna untuk meng-copy save data game PS3 kalian ke user PS3 lain tanpa ada kendala. Jadi, jika kalian meng-copy save data game PS3 di konsol temanmu, lalu kamu copy ke PS3 milimu sendiri, maka bisa, dan tidak akan muncul notif save data of another user. Contohnya pada video berikut ini. Jadi, di CFW EvilNet ini belum memiliki fitur ini ya? Yah, semoga kedepannya terdapat fitur ini, yang sama seperti CFW Citra Mulia. Karena fitur ini memudahkan sekali yang ingin memasang save data, tanpa perlu ribet meresend save data dengan Apollo. Itulah sekilas mengenai cara meng-update PS3 CFW ke versi terbaru. Untuk PS3 CFW sendiri, terdapat dua pembuat, yaitu EvilNet yang dibuat oleh Nathan Martin, sedangkan CFW Citra Mulia dibuat oleh orang Indonesia, yang bernama Foodloid. CFW EvilNet ini gratis, sedangkan untuk CFW Citra Mulia sendiri, kalian bisa membelinya ke pembuatnya. Di FB berikut ini. Dengan fitur yang tidak dimiliki EvilNet, CFW Citra Mulia ini masih yang terbaik, dibandingkan dengan versi EvilNet. Jadi, jika kalian ingin memasang CFW Citra Mulia ini, langsung saja membeli ke pembuatnya. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu cara memainkan Game Pass 3 online, tanpa perlu meng-update ke versi firmware yang terbaru. Dengan firmware lama atau jadul, kalian masih tetap bisa memainkan Game Pass 3 online. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan masukan, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa juga, klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan update informasi game dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan selamat bermain.